Halo teman-teman, saya Rady Youtuber, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga sehat sejahtera seperti biasanya. Pada tahapan menjadi Youtuber yang ke-11 kali ini, saya ingin mengulas sedikit tentang tahapan menjadi Youtuber yang ke-10, yaitu cara terjemahkan judul dan deskripsi ke bahasa mancanegara. Saya akan perlihatkan sedikit ya manfaatnya. Nanti baru kita masuk ke tahapan menjadi Youtuber yang ke-11. Saya akan coba copy judul yang sudah saya translate ke bahasa Inggris, lalu saya tempel ke pencarian, lalu saya klik OK, otomatis video saya masuk ke dalam channel-channel video yang berbahasa Inggris. Teman-teman bisa lihat. Karena judul dan deskripsi saya telah saya translate ke bahasa Inggris. Mari kita lihat. Inilah manfaatnya kita mengganti judul dan deskripsi ke bahasa Inggris. Ini membantu mempermudah SEO menempatkan video kita. Teman-teman lihat sendiri. Sekarang saya akan coba mengganti judulnya ke pencarian bahasa Indonesia. Masukkan ke pencarian. Lalu saya akan hapus sedikit belakangnya. Lalu klik search. Lihat video saya pun tampil di video-video berbahasa Indonesia. Demikian teman-teman, sedikit ulasan balik tentang cara terjemahkan judul dan deskripsi. Dan manfaatnya, sekarang kita akan lanjutkan ke tahapan menjadi YouTuber yang ke-11 ya. Tutorialnya. Dan pada tahapan menjadi YouTuber yang ke-11 kali ini, Saya akan membahas cara mengisi subtitle pada video YouTube kita. Sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan bell notifikasi agar video yang terbaru dari saya, teman-teman mendapatkan infonya. Mari. Pertama kita masuk ke channel kita, channel YouTube ya. Kemudian pilih profile. Lalu pilih channel Anda, channel kita ini kita klik. Setelah masuk ke channel kita, Lalu kita klik YouTube Studio. Lalu kita pilih subtitle. Lalu kita pilih video yang akan kita isi subtitle-nya. Kita klik bahasa. Lalu kita pilih bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kita harus tambahkan dulu bahasa asli dari video. Yaitu bahasa Indonesia. Pada saat kita bicara di video bahasa Indonesia ya. Kita harusnya ubah ke bahasa Indonesia. Untuk isi subtitle-nya. Untuk bahasa Inggris kita gantinya di bahasa Inggris. Kita tambahkan bahasa Indonesia dulu ya. Lalu kita pilih buat subtitle atau sisi baru. Kita klik aja. Disini ada publikasikan. Kita mulai dari sini. Di atas ini kita bisa tuliskan judul. Aplikasi perekam. Layar HP paling mantap. 2020. Kemudian. Ini awal bicara kita ya. Kita start lalu kita klik disini. Kita dengar dulu. Halo teman-teman. Apa kabar? Kemudian kita isi. Halo teman-teman. Apa kabar? Kemudian kita lanjutkan. Hermann di Post Info. Bertemu. Lagi dengan saya. Hermann. Di channel. Post Info. Kita bisa perpanjang juga ya. Dan keluarga sehat sejahtera ya. Di menit kelima ya. Semoga teman-teman. Sehat. Teman-teman dan keluarga sehat sejahtera. Baris berikutnya kita lanjutkan. Kali ini. Pada tahapan. Menjadi. Youtuber. Kesembilan. Jadi kita isi saja. Berdasarkan kotak-kotak ya. Panjamnya sudah sesuai. Kita lanjutkan. Saya ingin berbagi. Tentang. Kita isi lagi disini. Pada saat kita masuk kotak sini. Nah ini posisi kotaknya akan kita isi ya. Saya ingin berbagi informasi. Teman-teman bisa mengganti atau merubah teks dari video yang diucapkan ya. Untuk menyesuaikannya. Aplikasi screen recording. Oke kita masuk lagi ke ini. Aplikasi screen recording. Screen recorder. Bagaimana aplikasi ini gratis. Aplikasi ini. Bagaimana aplikasi ini gratis. Kita bisa perpanjang durasinya. Tanpa. Watermark. Simpel. Nah posisi kita bisa hapus. Kemudian kita perpanjang yang lainnya. Jadi kita jadikan satu kotak ya. Jadi kalimatnya kita jadikan satu di satu kotak ya. Tidak perlu susah-susah untuk memakainya. Kita coba. Simple dan tidak perlu. Susah untuk. Memakainya. Oke. Saya mulai aja. Kita coba lagi. Yang baris berikutnya. Baik. Kita coba lagi. Oke. Kita. Mulai saja. Oke teman-teman. Kita untuk contoh pengisian ini. Subtitle-nya. Kita cukup dulu ya. Hanya contoh saja. Kita klik publikasikan. Nunggu sebentar ya. Nah. Bahasa Indonesia ini telah ada. Kalau bahasa Indonesia ini telah ada. Kita tinggal tambahkan subtitle atau sisi baru. Kita klik aja. Lalu kita pilih bahasa yang kita akan masukkan ya. Kita ingin bahasa apa teman-teman tinggal isi. Kita contoh Inggris ya. Kita coba masukkan Inggris. Kita klik aja Inggris. Nah ada taktil di atas ini. Inggris. Lalu teman-teman. Tekan buat subtitle atau sisi baru. Kita klik di terjemahkan otomatis. Kemudian sudah keluar. Translate-nya. Kita pilih terjemahkan otomatis. Nah tampil di translate-nya. Nah di layar video kita udah tampil bahasa Inggris. Ini kita bisa edit ya. Info post. Nah ini kita ganti jadi post info. Contoh aja. Hanya contoh aja ya. Kalau menurut teman-teman ada yang kurang sesuai dengan teks. Bisa di edit ya. Nggak dipilih. Lalu teman-teman edit aja. Sebelum dipublikasikan. Nah kita coba dulu. Semuanya keluar ya. Kita post. Lalu kita. Let's edit ya. Kita let's restart. Nanti kita bisa edit. Tambahkan status tutorial. Setelah selesai. Kita tinggal publikasikan aja. Tekan publikasikan. Sekarang sudah tampil bahasa Inggrisnya. Nggak ada bahasa Inggrisnya. Sebelumnya Indonesia. Bahasa asli. Kemudian bahasa translinya diinggir ke Inggris. Kemudian kita coba satu lagi. Kita masuk coba ke bahasa Vietnam. Klik di Vietnam. Tampil Vietnamnya. Kemudian kita pilih. Buat subtitle atau sisi baru. Terjemahkan otomatis. Nah tampil bahasa Vietnamnya ya. Kita pilih publikasikan. Nah di layar. Di video kita ada telah. Bahasa Vietnamnya. Lalu kita publikasikan. Kita klik aja. Nah teman-teman. Tampil ya. Indonesia. Inggris. Vietnam. Kemudian kita akan refresh ya. Layarnya. Ini refresh. Kita cek ya. Kembali lagi ke studio. Kita akan refresh. Bahasa yang sudah kita ganti tadi ya. Bahasa yang sudah kita refresh. Kemudian bahasa Inggris. Sudah refresh ya. Sudah otomatisnya. Sudah refresh ya. Mari kita coba ke videonya. Kita tekan ke videonya. Kita klik di video kita. Kemudian. Masuk ke videonya. Kita masuk ke setting. Nah sisinya sudah keluar ya. Kita klik di setting. Non aktif kita klik di. Non aktifnya kita pilih. Mana kemana bahasa. Kita coba Vietnam ya. Nah kita coba ke bahasa Inggrisnya. Sesuai yang kita isikan tadi di kolom pengisian subtitle. Sudah keluar. Satu hal lagi teman-teman. Jika kita sudah mengganti subtitle Indonesia. Bahasa Indonesia. Otomatisnya. Otomatis. Ada terjemahan otomatisnya. Ini semua bahasa. Sudah bisa. Bisa ada. Tinggal kita memilih aja. Negara mana kita mau. Jadi pengisian bahasa Indonesia itu utamanya ya. Nah kita pilih otomatis. Kita terima. Maka otomatis bahasa semua negara akan tampil. Jadi inilah cara pengisian manual. Untuk mengisi subtitle. Jadi isi dulu bahasa Indonesia nya. Isi dulu semuanya. Menuhi sampai habis videonya. Lalu kita lihat. Bagaimana cara ngeditnya. Ke youtube studio. Lalu pilih subtitle lagi. Kita pilih bahasa Indonesia. Masuk ke. Dipublikasikan. Kita pilih edit di studio klasik. Karena video tadi belum selesai pengisiannya. Seandainya kita sedang sibuk. Dan belum selesai. Kita bisa publikasikan dulu. Setengah. Kemudian kita lanjutkan dengan ngedit kembali. Di edit di studio klasik ini. Lalu kita klik edit. Kita tutup aja yang kuning ini. Kita pilih yang warna merah ini. Kita tarik ke belakang. Tekst yang terakhir kita isi. Kita cari yang kosong. Nah kita isi. Nah disini kita isi lagi. Pertama. Kita masuk ke. Kita masuk ke. Playstore. Kemudian ikuti selanjutnya. Kita masuk ke baris berikutnya. Kita ulang coba dulu ya. Lalu dari Playstore. Lalu. Ketik aja. Recording. Dari. Dari Playstore. Tanda. Tanda ketik. Saja. Screen. Recorder. Atau recording. Nah ini kita edit. Di posisi edit sekarang ini ya. Jadi teman-teman sibuk lagi. Teman-teman bisa publikasikan dulu. Nanti kita. Kemudian ada waktu kita edit lagi. Nah yang kita edit aja. Kita perpanjang. Durasinya kita perpanjang. Kita ulang dari awal lagi. Coba. Jalankan dulu. Nah pilih yang warna biru ini. Disini kita mulai. Pilih. Yang warna. Biru. Atau pilih. Video. Yang warna biru. Jadi kita bisa. Bisa ubah. Tidak perlu. Harus sesuai. Dengan kata-kata kita. Kita bisa ubah juga. Di teksnya. Lalu. Dari. Kim. Kim. Si. 9. 2. 9. Di sini kita perpanjang lagi kalimatnya. Kemudian kita ketik. Kemudian kita ketik. Ini mulai dari sini. Lalu. Enter. Download. Dan install. Download dan install di posisi atas kita isinya. Bahwa setelah install. Saya tidak melakukan download. Kita geser sedikit ya. Untuk pengaturan durasinya. Nanti hasilnya. Nanti hasilnya. Nanti hasilnya. Tampil. Seperti. Seperti ini. Berwarna. Biru. Logo. Logo video. Berwarna biru. Agar tidak terlalu panjang. Yang penting intinya. Cara editnya. Setelah edit. Kita bisa publikasikan kembali. Kita publikasikan hasil edit ya. Kita klik. Lalu publikasikan. Tekan aja. Nah hasil edit kita sudah bertambah nanti di video ini. Kita refresh dulu. Kita kembali. Kita kembali ke YouTube Sudya. Kita refresh. Nah kita coba ya. Kita lihat hasil belakang. Yang telah kita tambah tadi. Yang editnya ya. Pilih Indonesia. Kita ke Inggris. Sudah tampil. Jadi. Dari. Kita mengisi. Subtitlenya. Kita bisa publikasikan terlebih dahulu. Kalau kita sedang sibuk. Tidak perlu. Kita selesaikan dahulu. Kemudian kita bisa edit kembali. Seperti tadi. Dari saya. Pertunjukkan. Cara ngeditnya. Subtitlenya. Subtitlenya sudah bisa tampilkan. Yang terpenting adalah. Kita mengisi. Subtitlenya. Bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Ini intinya. Otomatis. Kita bisa mempublikasikan bahasa lainnya. Bahasa Inggris. Atau bahasa yang kita inginkan. Kita bisa ubah ya. Atau. Kita bisa. Tekan di. Otomatis ya. Otomatis. Selama bahasa Indonesia. Kita mengisi. Mengisi bahasa Indonesia. Dan terjemahan otomatisnya akan tampil ya. Dari. Youtube sendiri ya. Transkrip bahasanya tampil ya. Ke bahasa mana semua negara. Jadi. Utamakan. Mengganti. Bahasa Indonesia. Ya. Mengisi dahulu bahasa Indonesia. Bahasa asli dari videonya. Baik teman-teman. Saya rasa cukup sampai disini dulu. Tutorial cara mengisi subtitle. Pada. Video. Youtube kita. Dan saya harap. Tutorial ini. Bermanfaat ya. Buat teman-teman. Jangan lupa. Subscribe. Like. Comment. Serta. Nyalakan bell notifikasi. Jika ada pertanyaan. Silahkan teman-teman. Isi di. Kommentar. Saya akan berusaha. Menjawab. Sebisa saya. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Salam jatuh. Buat anda dan keluarga. Salam Youtuber. Bye-bye. Jangan lupa.